Oke, ketemu lagi, atau berjumpa lagi dengan saya S.B. Kali ini saya membahas tentang Assembling Drawing ataupun Keep Map di Ship Constructor. Oke, kita buka langsung saja. Pertama, kita buka Drawing Assembling. Setelah kita klik Assembly, kita update Keep Map. Nah, setelah kita buka Update Keep Map tadi, kita klik Keep Map, kita Create. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada Assembling ISO E3, Welding Identification ISO E3. Nah, kita pilih yang Assembling ISO E3 saja. Nah, di sini kita pilih Create, Create Map, Info As Assembling Drawing. Oke, kita pilih begini. Next. Di sini saya akan memilih salah satu yang sudah saya buat di Product Hierarchy, yaitu di sini ada Unit, Assembling, Panel, dan Sub-Assembling. Yang saya pilih, contohnya seperti ini. Sesuai sama mana-mana project-nya. Statusnya sudah seperti ini. Oke, kita finish. Nah, sekarang sudah jadi Product Keep Map atau Assembling Drawing itu sendiri. Nah, ini dia dalam kondisi yang kita lihat seperti ini. Berdasarkan ISO Metric Drawing, berdasarkan 3D View-nya. Dan ini adalah peletakan build-off materialnya. Nah, cukup sekian dulu. Hanya ini basic dasar pembuatan Keep Map atau Assembling Drawing. Terima kasih bersama saya, SB. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.